BINUS University kembali menjalankan program kerjasama dengan BCA yang sudah dijalankan sejak 5 tahun yang lalu. Program tersebut merupakan program beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi baru dari seluruh wilayah Indonesia. Program ini hanya diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi jurusan teknik informatika dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswanya. Acara ini berlangsung selama 3 hari, peserta yang ikut sebanyak 38 orang. Freshman Enrichment Program BCA ini dihadiri oleh Efawati Tanur selaku Deputi Head of School Student and Alumni atau SOCS sebagai pembicara pada penutupan FEP BCA ini. Jadi topik yang dibawakan hari ini adalah tentang reading and writing skills, dimana kemampuan ini akan bermanfaat untuk mahasiswa selama 4 tahun perjalanan perkulian mereka. Dan reading skills ini terutama kemampuan untuk membaca karena sebelumnya mereka gak pernah membaca textbook sebelumnya. Jadi sekarang itu kita persiapkan terlebih dahulu pengetahuan ini sehingga akan membantu mereka dalam 4 tahun ke depan ini. Biasiswa ini diberikan dalam bentuk program studi di BINUS University secara gratis atau bebas biaya selama 2,5 tahun atau 6 semester. Setelah itu mahasiswa bisa melakukan biaya sendiri selama 1,5 tahun dan dapat langsung bekerja di Bank Sentral Asia dengan penyeleksian yang ketat dan dilakukan secara online oleh kedua pihak kerjasama. Dengan ini BINUS dan BCA berharap mahasiswa PPTI BCA dapat berhasil dan lulus tepat pada waktunya untuk menjadi seorang sarjana. Mereka berharap agar mahasiswa PPTI BCA BATS 5 ini akan memiliki kemampuan berkompetensi dengan baik dan terus menjalankan program beasiswa bersama BCA. Untuk mahasiswa PPTI BCA banyak gitu ya masuk ke Jolibi sehingga saya bisa membina mereka dan mereka bisa membawa nama BINUS dan juga BCA di berbagai kompetisi pemugeraman. Jadi harapan saya sih ingin supaya mahasiswa PPTI bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh La Computing dengan cara join ke Jolibi dan Yureka sehingga kami bisa mempersiapkan mereka untuk mengikuti-mengikuti perlombaan baik yang nasional maupun internasional. Dan harapannya sih mereka bisa menang sehingga bisa memberikan kebanggaan bagi diri mereka sendiri maupun kepada BINUS dan BCA. Terima kasih.